Intro Hai sosial offers, kejumpa lagi dengan saya Resi Buat yang sedang ingin membuat seblak, wajib banget tau nih tips yang satu ini Karena kali ini saya akan memberikan tips cara mengolah perupuk seblak supaya tidak terlaku Gimana sih caranya? Langsung aja kita masuk ke tipsnya Biasanya pertanyaan yang sering muncul adalah apakah jenis kerupuk yang digunakan untuk aruhi keras atau tidak terlaku Memangnya jenis kerupuk apa sih yang paling tepat digunakan untuk membuat seblak? Sebenarnya kerupuk jenis apapun bisa dibuat jadi seblak proses seloport Bahkan kerupuk udang dengan ukuran yang besar pun juga bisa lho Tapi memang jenis kerupuk yang biasanya digunakan adalah kerupuk yang berwarna orange atau kerupuk kecil lainnya Jadi gimana sih cara supaya kerupuk seblak tidak keras? Kuncinya adalah di proses awal pembuatan seblak Sebelum diolah, kerupuk yang akan digunakan untuk seblak ada baiknya direndam di dalam air Air yang digunakan boleh air didih atau air dingin Hal ini dilakukan supaya kerupuk jadi cepat lembek Kalau tidak dilakukan, kerupuk akan lebih lama melunak dan menyebabkan proses memasang jadi lebih lama Jangan khawatir kerupuk seblak akan menempel satu sama lain ya Karena jika sudah terkena kuah, nantinya kerupuk akan terpisah dengan sendirinya Itu dia tips membuat kerupuk seblak supaya tidak keras Gimana sesuai lompat semudah banget ternyata ya Jangan lupa dipraktekin di rumah ya Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe youtube channel kita Bye-bye